Intro Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan pengujian terhadap 316 sampel yang diambil dari 5 pasar di wilayah Jakarta Selatan pada Jumat 11 Mei 2018 Kasudin KPKP Jakarta Selatan Wahyuni mengatakan 316 sampel yang diambil tersebut terdiri dari 173 sampel produk pertanian, 40 sampel produk pertenakan, serta 103 sampel produk perikanan Hasilnya, Wahyuni menjelaskan semua sampel yang diambil tersebut lolos tes dari berbagai kandungan berbahaya atau negatif Wahyuni menuturkan pengujian sampel ini dilakukan dalam rangka kegiatan pengawasan keamanan pangan terpadu terkait produk pertanian, petanakan dan perikanan serta olahan pangan yang ada di pasar di Jakarta Selatan Wahyuni berharap adanya monitoring terhadap pangan ini dapat membuat pasar-pasar yang ada di wilayah Jakarta Selatan Selalu menyediakan bahan pangan yang terbebas dari zat-zat berbahaya Kegiatan hari ini kita lakukan di OTS-nya di Ransmart Kondok Indah Kegiatannya mengenai pengawasan keamanan pangan yang rutin kita lakukan setiap bulan, 2 bulan sekali Nah sampel yang kita ambil yaitu khususnya dari KPKP untuk pangan segar yaitu dari produk pertanian, perikanan dan petermakan dan kita juga bekerjasama dengan BP POM untuk menguji makanan olahan Boleh tahu Bu, selain di sini pasar mana saja Bu yang menjadi lapar titik untuk pengamanan pangan sendiri? Pasar yang, pasar tradisional yang kita awasi dan kita ambil sampelnya yaitu pasar pesanggerahan, kebayoran lama, cidodol, dan kondok indah Tim Liputan, Kominfo, dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!